Hai sepatan kali ini kita mau bahas analisa market mingguan forex gold oil 14 sampai 18 Maret 2022 Oke kalau kita lihat dulu untuk data ekonomi minggu kedepan ini ya terlihat di sini kalau ini dibuat hari Senin tidak ada data high impact Nah kita lihat di sini mulai hari Selasa ada data high impact ya dari Inggris nih Clement crown change ya terlihat sini prediksinya ini naik ya kayak seperti klaim pengangguran ya ikan like batik tidak baik buat ekonomi Inggris atau tidak baik untuk mata uang ponsterling Oke kemudian ada you economic sentiment indicator prediksinya turun ya dari 54.3 ke 53,6 Oke kemudian kita lanjutkan tadi nanti ada nih di hari Selasa malam ECB presiden legardes speech ya kemudian kita lihat lagi di hari Kamis hari Kamis ini ini lihat ada data retail sales ya 930 WIB prediksinya itu turun dari 3,8 persen ke 0,3 kemudian kita lihat lagi nah ini yang penting ini sobat redak itu di Kamis subuh ya itu jam sekitar jam 1 itu Fed interest rates decision ya FOMC press conference nah ini penting nih ini apakah the Fed akan naikkan suku bunganya ini penting sekali ya jika naikkan suku bunga cenderung dollar menguat Oke kita lihat di sini nanti kita pantau pada Kamis subuh ya kemudian ada data dari New Zealand gdp nya New Zealand ini prediksinya naik kemudian ada implement change dari Australia prediksinya turun kemudian nanti ada lagi si bilgar the speech lagi 16.30 ya pada hari Kamis ya Oke kemudian nanti hari Jumatnya itu ada BOJ press conference ya jam 13.30 WIB kemudian ada retail sales dari Kanada kemudian ada existing home sales dari Amerika yang malamnya nah itu data high-impact Oke kita lanjutkan ke chart metatrader terlihat dolar index kalau dolar index secara teknikal cenderung ini trend up ya higher high higher low terlihat di sini terpantau cenderung dia bisa koreksi dulu ya ke sekitar 95.64 kemudian naik kembali karena target pertamanya 97.07 bisa bisa juga kembali naik lagi sampai ke 98.21 untuk euro usd euro usd kita disini ini kelihatan dia konfirmasi konfirmasi swing low ya di D1 jadi cenderung untuk naik dulu ya naik dulu tapi nanti ketahan di sekitar resisten trendline yang tadinya juga ini adalah support dia ketahan di sini sekitar di 1.112 yang naik ke sekitar situ kemudian kembali turun ya kembali turun karena memang tren besarnya turun oke bisa turun ke sekitar 109 kemudian bahkan ke 10515 untuk euro usd kemudian GBP usd kita untuk GBP usd cenderung koreksi dulu ini sudah breakdown ya ini supportnya sudah di break dia bisa koreksi dulu ke sekitar 1.3259 lalu kembali turun ya ke arah low ini tentunya bahkan ke sampai ke 1.2914 untuk GBP usd kemudian kita ke ausi usd usd kita cenderung turun ini kita lihat di sini cenderung turun ini bearish engulfing ya untuk dailynya di Australia dollar dollar cenderung turun ke arah 0.7167 ya kemudian kena kan koreksi ya kedalam sini sekitar 0.7266 kita ke New Zealand usd New Zealand usd kita lihat di sini mirip dengan ausi dia bearish engulfing ya bearish engulfing ini cenderung turun ke arah 0.6741 bahkan ke 066.91 ya ke sekitar sini ya sebetulnya untuk di usilan usd kemudian kita ke usd japanisian nah usd japanisian ini ini kenaikan itu cukup tajam ya jadi cenderung ada koreksinya juga pun cukup tajam ya jadi bisa koreksi cukup tajam ke sekitar 116.30 ya kemudian kembali naik ya ke arah Hai sebelumnya ini ya titik sekitar 117.34 bahkan ke 118.55 untuk usd Swiss France Oke kita lihat di sini polanya kelihatan sini dia cenderung naik ya tapi bisa koreksi dulu ke sekitar 0.9282 bahkan kemudian nanti naik kembali ke arah sekitar 93.67 Oke kita ke usd Kanada juga cenderung naik nih sedang koreksi se-koreksi bisa sekitar ke 1.2624 kemudian kembali naik ke arah 1.2947 untuk go-go kita lihat sini dia closing candle daily di masih di atas resist support trendline ya support dengan support trendline di masih closing di atasnya masih cenderung untuk naik ya naik kemana ya ke arah ini ini sebelumnya di sekitar 2070 ini ya untuk gold ya kemudian kita ke usd oil usd oil kita lihat di sini ini polanya sudah break support trendline ya dia cenderung koreksi dulu ke bukan koreksi ya cenderung ke arah 98.45 tapi di sini ada support trendline ya jadi dia turunnya ketahan di sekitar support trendline baru kembali naik ya ke arah 120.11 Oke demikian analisa market mingguan forex gold oil 14-18 Maret 2022 salam profit Terima kasih telah menonton!